Terima kasih Bukan abad kedua, tahun kedua sebelum masehi salahku Masih membeda dua tahun Musa sama Yesus Gimana coba Pak Rahmat? Atau mungkin Yesus memang Musanya perjanjian lama itu Musa yang tahun kedua sebelum masehi Mungkin begitu Itu kan milik Taurat itu kan sebelum Isada sudah ada Itu yang dipakai Manuskrip paling tuanya Kitab sucinya itu yang paling tua tahun 2 sebelum masehi Diterima enggak kenyataan itu? Jangan dikira perjanjian lama yang sekarang atau punya kitab sucinya Yahudi yang sekarang itu udah ada dari zaman Musa Enggak Tahun kedua sebelum masehi Harus diambil kenyataan ini walaupun pahit Gimana kami tidak mengevaluasi Terus evaluasinya 600 tahun kemudian Betul Yes Terus Anda pernah membaca sejarah pelak Islam tentang warakah bin Ufal? Yaudah ya Ya Begitu pentingkah warakah bin Ufal itu bagi baginda? Enggak sih karena Yang menganggap penting bisa menjalankan itu Siti Khadijah Sayidah Khadijah yang menganggap penting Nabi Muhammad enggak ngerti mesti ke warakah atau gimana Iya Berarti yang paling berperanan kan orang Nasrani saat itu Siti Khadijah kan Nasrani Warakah juga Nasrani Pendeta Nasrani Sedangkan baginda enggak tahu apa-apa tentang Sosok yang menjumpai di waktu di goa itu Justru dari warakah lah Pemahaman baginda tentang Injil itu mulai muncul Karena sudah mengenal yang namanya Jibril Sekalipun istilah Jibril itu bukan Jibril malah Justru Warakah itu mengatakan itu namus Iya betul Karena gini posisinya Warakah ketika menyebut namus Ini juga banyak yang salah kaprah ya Baik dari ulama muslim ini aku menguatkan Ulama muslim itu salah Ketika bilang an namus itu berarti Jibril itu salah Karena an namus ini adalah transliterasi dari bahasa Yunani Yaitu nomos Nomos itu Apa artinya Nomos itu artinya adalah hukum Peraturan Nah isi ini sesungguhnya an namus Dari ini sesungguhnya an namus yang diturunkan Allah kepada Musa kan gitu Nah ini an namusnya ini datang kepada Nabi Muhammad S.A.W. Jadi bukan malaikat diturunkan Tapi sebuah hukum yang diturunkan Gitu Ngorokah menjelaskan itu kepada Nabi Muhammad Kemudian Ada Benang Wirah juga Pernahkah kalian Bang Kores membaca tentang hadis Meninggalnya Warakah Bin Nuval Ini sangat mempengaruhi Baginda Sehingga Baginda Salah satu hadis Menceritakan Pernah suatu saat Mau bunuh diri Dengan kematian Warakah Bin Nuval Sebegitu pentingkah Warakah dibagi Baginda Bukan Kalau gak salah Bukan ya Bukan karena kematian Warakahnya Tapi lebih ke ininya Akhirnya Wahyu tidak turun dulu Ada Iya itu dah Wahyu tidak turun Iya jadi Wahyu itu tidak turun Selama berapa Selama Kalau gak salah Dua Dua bulan ya Dua bulan dua minggu gitu Gak turun-turun Wahyu itu Jadi karena apa ya Karena Yang menjelaskan ini tuh gimana Apa itu tuh gak ngerti Jadi Nabi tuh gak ngerti Sampai akhirnya ya Langsung-langsung aja gitu Asumsi kehidupan Warakah ini sangat Mempengaruhi sekali Pada Baginda Gak tahu ya Aku mau apa yang tertulis Itu aja yang diambil Kalau tidak tertulis Yaudah lah Biarkan saja Yang diwariskan Pada Baginda Ya Ini asumsi Karena gak di secara utuh Kan disitu Cuma dari kematian Warakah Ini menimbulkan peristiwa Seperti ini Nah Punya kematian ini Ada hal yang urgensi Yang Kaitannya dengan Pemahaman Baginda Terhadap kitab-kitab sebelumnya Kalau menurut saya Seperti itu Kira-kira bagaimana ini Enggak Karena posisinya Cuma di awal-awal gitu Pra Pra pewahiwan itulah Warakah Ibn Aufal Menguatkan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Sisanya nanti Untuk mendapatkan Keselamatan dunia Dan akhirat Cuma yang menarik Kalau kita bahas-bahas begini Kalau kita bahas-bahas begini Ada satu kisah yang Ternyata Agak mirip Yesus pun dia Bergantungan kepada Yohanes Ini yang aku pelajari Yesus bergantung kepada Yohanes Oke Ternyata Yohanes adalah Seorang Nabi Oke Yahudi tidak mengakuinya Tapi ternyata Dalam kenyataan Sejarah Itu ada Sebuah kaum Yaitu Shabi'in Kalau dalam Islam Disebutnya namanya Shabi'in Tapi nama akhirnya itu Mandeanism Nah Mandeanism ini Ternyata Dia mempunyai Keimanan kepada Nabi Adam Sampai ke Nabi Yahya Nabi Yohanes Tapi yang menariknya Yohanesnya ini sama ya Sama dengan Apa yang ada di Islam Dan apa yang ada di Kristen Tapi Mandeanism ini Menariknya Menyebutkan bahwa Yesus ini adalah Mesias palsu Tapi dia mengimai Nabi Yohanes Gitu loh Kok lucu ya Kok bisa begitu Mandeanism ya Dan mereka pun Melakukan Baptis Dan mereka pun Punya salib ya Salib versi mereka Yang mereka tuh Mereka balut Dengan kain putih Si Mandeanism ini Dan mereka tuh Pakainya serba putih-putih aja Keren gue bilang Itu bisa dicek Dan Mandeanism ini Udah ada dari Abad pertama Iya sejaman lah Sejaman siapa namanya Si Yohanes itu sejaman ya Nah kembali ke konsep Allah tadi ya Allah SWT Ini kalau Dalam konsep Islam kan Nama diri ya Sementara Ya betul Allah Itu kalau Dalam konsep Sudara Ini kan bukan Nama diri Tapi jenis Ilahi Jenis makhluk Atau jenis Sesembahan Sedangkan Yang menjadi Tema perdebatan Selama ini kan Ternyata Tuhan Orang-orang terdahulu Itu namanya Bukan Allah SWT Tetapi Tetragrammaton Apa YHWH Atau apa Itu saya paham Saya ini kan Pengen belajar semuanya Dari pihak Netral YHWH Dan seterusnya Sehingga Karena kalimat itu Suci sekali Orang Israel Tidak mau Emang ini Emang ini Semuanya korek Para Isar itu Korek Halo Bro korek Ya betul Necemlok Iya Soalnya Seperti Ketiduran Ketiduran Terakhir Tema terakhir Setelah ini Setelah ini Nanti Tak turun Ini tentang Penegasan Saja Nah Paling Nabi-Nabi Sebelum Islam Itu Menyembah Tuhannya Itu namanya Yahweh Sehingga Karena Kata itu Sangat suci Dimunculkan Nama padanya Yaitu Adonai Atau Elohim Atau Yang kita sebut Dengan Allah Jadi Penggunaan Bahasa Allah Bahasa tentang Allah ini Sudah ada Sebelum Islam Muncul Makanya Saya pernah Membaca Literatur Sebuah Koran Di Malaysia Tentang Pengadilan Tinggi Malaysia Menggugurkan Tuntutan Saudara Kita Muslim Kepada Saudara Nasrani Tentang Penggunaan Allah Ternyata Pengadilan Tinggi Malaysia Menggugurkan Tuntutan Sehingga Kata Allah Itu Sebetulnya Ada Dua Pemahaman Di Salah Satu Sisi Sebagai Nama Diri Yaitu Allah Di salah Satu Sisi Allah Itu Jenis Makhluk Ilahi Jenis Sesembahan Berarti Kalau Islam Munculnya Abad Ke 6-7 Manusia Mulai Mengenal Yang Namanya Allah Allah Sebelumnya Sebelumnya Dikenal Adalah Elohim Adonai Atau Yang Namanya Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Sehingga Dalam Penerjemah Indonesia Diganti Allah Gimana Ini Kasus Seperti Iya Pertama Ketika Aku Dengar Kristenan Indonesia Bilang Begitu Wah Masa Ya Oh Ternyata Begitu Ya Kalau Dalam Kristen Ya Udah Aku Coba Pelajari Sejarahnya Aku Cek Pertama Biblosnya Dulu Di Biblos Yang Bahasa Arab Terus Aku Lihat Disitu Misalnya Di Satu Tawarik 616 Disana Ada Kata Allah Alain Atau Di Berapa Satu Satu Korintus Delapan Nomor Lima Disitu Kan Ada Allah Alain Ini Mungkin Coba Kita Lihat Di Arabik Aku Cek Yang Satu Tawarik Kok Disini Menggunakan Aliha Bukan Lafad Allah Sebagaimana Di Kejadian Satu Satu Atau Di Yohanes 316 Kok Nggak Pakai Allah Disana Aliha Disitu Alah Lain Itu Aliha Lalu Kemudian Kita Lihat Lagi Di Mana Itu Satu Kolintus Delapan Lima Aliha Juga Kok Begitu Ya Mungkin Ini Karena Jamak Mungkin Yaudah Aku Cek Lagi Coba Kita Lihat Di Alah Ishak Alah Abraham Alah Yaakub Mungkin Disitu Tertulisnya Allah Gitu Mungkin Disitu Tertulisnya Allah Kan Itu Banyak Contoh Di Kejadian Juga Tumpah Tumpah Aku Kelihat Tidak 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 Abraham Ala Yaakub Disitu Ternyata Apa Ilaha Ibrahim Ilaha Ishak Ilaha Yaakub Kok Ilah Disini Bukan Allah Oh Ternyata Memang Ada Kekeliruan Dari Kekristenan Cabang Indonesia Yang Menyatakan Bahwa Allah Ini Bisa Dinisbatkan Kepada Berhala Gitu Disitulah Malaysia Itu Disitu Konsernya Itu Kesitu Jikalau Saja Kekristenan Cabang Melayu Yang Menggunakan Bahasa Proto Melayu Ini Mau Menggunakan Bahasa Nama Allah Ini Sesuai Dengan Kaidahnya Tidak Kepada Makhluk Atau Berhala Berhala Sebagaimana Kekristenan Cabang Arab Maka Tidak Ada Masalah Gunaan Nama Allah Ini Pantas Ditaruh Dimana Ternyata Begitu Di Arab Tapi Akhirnya Kesini Indonesia Maksudnya Muslim Indonesia Makin Memaklumi Bahwa Memang Kekristenan Cabang Indonesia Mereka Ilmunya Agak Kurang Dalam Bahasa Jadi Kita Mewajari Saja Lalu Aku cek Lagi Lebih Jauh Mungkin Dulu Nama Allah Ada Berhala Berhala Kurang Ilmu Kamu Kores Gak Kebali Kamu Gak Usah Inilah Kurang Ilmu Aku Memaklumi Aku Memaklumi Gak Ada Ceritanya Orang Kristen Itu Kurang Ilmu Perasaan Itu Orang Islam Yang Gak Mau Banyak Mendengar Kamu Jangan Mengadar Sabar Nanti Ada Waktunya Sabar Lalu Kemudian Terus Posisi Ini Aku Langsung Ke Intinya Yang Banyak Apa Itu Islam Kamu Gak Usah Tipu Terus Yang Terakhir Juga Kalau Misalnya YHWH Itu Bener Nama Tuhan Harusnya Anak Sulung Dan Anak Perjanjian Itu Namanya Israyah Dan Ismayah Harusnya Kamu Ternyata Enggak Kamu Bukan Jadi Kalau Kita Orang Kristen Itu Banyak Mendengar Makanya Pinter Pinter Kamu Tuhan Kamu Kamu Atur Kamu Yang Suka Ngatur Kamu Yang Suka Pengennya Tuhan Yang SBT Muka Jadikan Babu Kalau Kita Enggak Ada Seperti Itu Seperti Yahweh Yang Menyelamatkan Artinya Yesua Nah Itu Juga Misalnya Yesua Artinya Yahweh Yang Menyelamatkan Aku Cek Bahasa Apakah Begitu Ternyata Ada Di Yesaya 12 2 Disana Tertulis Yesua Ternyata Nggak ada Tuhannya Disana Disana Hanya Menyelamatkan Tidur Tuh Dari Tadi Tadi Serius Baru Berapa Menit Ya Baru 20 Menitan Kayaknya Itu Yod He Fave Itu Kalau Di Artikan Itu Kayu Dan Paku Lo Kalau Datang Ke Rum Orang Kristen Jangan Prak Ini Kita Maksudah Tau Kores Nah Ini Juga Tadi Yang Teta Gramaton Kayu Dan Paku Itu Kan Diambil Dari Paleo Hebrunya Masih Berbentuk Gambar Lalu Dibilang Paku Terus Pas Aku Kelihat Yahudinya Apakah Begitu Ternyata Enggak Yang Ada Itu Tangan Dan Kail Gitu Ini Kan Oh Salah Jadi Kail Huk Dia Itu Bukan Bukan Nails Huk Huk Itu Kan Kail Yang Apa Besi Panjang Melentung Kalau Gak Mau Mencari Kesalahannya Ya Mencari Dicocok Cocok Ini Enggak Bukannya Enggak Tiap Gue Ngomong Itu Dari Data Enggak Pernah Cocok Mologi Loh Baca Blok Kita Enggak Usah Ini Kita Gini Kita Enggak Enggak Santai aja Blok Iya Kita Gini Pura-pura Kalau di Rumnya Orang Kristen Loh Kalau di Rum Buka 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 Enggak Kalau Buka Nggak Pernah Ada Kek Kalau Gue Buka Salah Iya Yang Itu Kan Band Live Permanen Siapa Keafas Edwin Yang Mana Yang Mana Live Permanen Yang Kores Chris Kan Gak Bisa Live Permanen Gak Udah Diband Diband Live Permanen Astaga Innalillahi Bro Innalillahi Roj Innalillahi Roj Itu Bahasa Santekertanya Ada yang Tahu Nggak Apa Apa Itu Innalillahi Bukan Innalillahi Adalah Hom Timpa Ale Gambreng Bener Bisa Dari Tuhan Kembali Ketuhan Bener Serius Bukannya Bukannya Lu Menisahkan Bahasa Sanskrit Serius Gue Dari Dulu Ngapain Gue Marah Orang Hindu Kalau Lo Gitu In Brek Jadi nanti Kalau Ada Rekan Rekan Apolo Masa Masa Bahasa Sanskrit Hompimpa Ale Gambreng Iya Bener Bener Kores Coba kita Hompimpa Bahasa Sanskrit Saya Mau Bertanya Kepada Kores Kalian Punya Ini Materi Bahasi Kalian Punya Nabi Yang Namanya Zakaria Itu Kenapa Nggak Namanya Zakarullah Itu Itu Kan Bukan Nabi Arab Itu Kan Banyak Transliterasinya Artinya Dia juga Nggak Nye Mbak Allah Zaman Itu Namanya Bukan Zakarullah Iya Kalau Nabi Nabi Yang Kurang Kurang Penting Untuk Perjanjian Yang Nggak Apa Apa Cuma Yang Penting Anak Perjanjian Dan Anak Sulung Itu Bukan Ismail Dan Ismayah Gitu Gitu Itu Itu Aja Si Coba Kalau Misalnya Israyah Dan Ismayah Goyah Mungkin Pindah Creston Karena Mungkin Karena Nama Itu Benar Gitu Ini Karena Nggak Ada Juga Israel Yang Ada Israel Karena Yang Ada Gabriel Bukan Jibril Tuh 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 Bukan Gabriah Kan Jadi Yang Memegang Posisi Posisi Yang Penting Itu Pasti L Pasti L Bukan Yah Benar Benar Karena Itu Membuktikan Bahwa Pada Zaman Itu Orang Orang Yahudi Itu Tidak Memakai Tulisan Masoret Makanya Di PB Juga Tidak Ada Kata YHWH Tidak Ada Satupun Kata Kata Seperti Tapi Orang-orang Yahudi Tahu Siapa Tuhan Yang Benar Itu Dulu Namanya El Ada Sempat Dipanggil Kalau Yove Fave Itu Aku Tidak Tahu Kapan Tapi Dia Tahu Tuhan Yang Benar Tapi Tidak Ada Satu Tulisan Turba Pun Yang Menulis Orang Yahudi Menyembah Sembahan Yang Namanya Allah Ada Nggak Ada Ada Di Arab Ada Rasa Menyembah Allah Ini Kan Tradisi Kita Ngomong Tradisi Jaman Nabi Nabi Kalau Kamu Ngomong Di luar Nabi Nabi Orang Arab Ada Saya Bisa Jelasin Karena Ternyata Bukan Hanya Kalimat Tauhid Yang Kalian Ambil Dari Etiopia Tapi Allah Itu Kalian Ambil Dari Etiopia Kalian Tanya Sama Orang Afrika Orang Arab Memanggil Tuhan Itu Sebagai Alaha Alaha L Benar Alaha Di dalam Bahasa Etiopia Sebutan Untuk Orang Yang Dihormati Itu Harus Disebutkan Dua Huruf L Kalian Belajar Konetik Korespondensi Umat Islam Makanya Itu Ada Kata Allah Nah Kalau Bahasa Arab Mestinya Membaca Allah Itu Bukan Allah Allah Karena Gak Ada Pakai O Itu Dialek Afrika Yang Kalian Pakai Karena Apa Karena Nenek Baginda Rasul Itu Adalah Orang Etiopia Itu Brother Udah Jelas Bahasa Bahasa Dia Allah Tapi Kecang Kalau Misalnya Orang Kristen Arab Bacanya Allah Ya Gak Ada Masalah Juga Cuma Ujung Ujung Allah Allah Juga Misalnya Contoh Zakaria Botros Itu Allah Juga Agak Bingung Jadinya Allah Ya Allah Tulisan A L Tapi Udah Tahu Allah Dibaca Allah Nah Kalau Kalian Yang Rubah Tapi Itu Yang Cabang Indonesia Menyebut Allah Kamu Yang Kejang Kejang Orang Islam Yang Kejang Kejang Sering Itu Aneh Begitu Enggak Di Arab Cabang Arab Itu Mereka Menyebutnya Allah Contoh Siapa Zakaria Botros Mau Ngom Ngomong 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 Yang Kita Parang Yang Kejang Kejang Orang Zaman Nabi Dulu Kores Ya Salam Bang DF Hai coba aja maka kita berada nggak ada satu ramai ini pas kunjungi ngadap jenazah langsung mempimpah iya kalau kita lihat tuan udah itu bilangnya ke orang Hindu aja kan Nabi kami kita berbahasa Sanskrit ngapain bilang ke orang Hindu bahasa Sanskrit eh tapi ini loh Injil wea apa ya kalau nggak Injil wea kes itu itu bahasa Sanskrit loh itu tahun 1800-an tapi kita balik lagi aja tadi soal kata alaha itu alaha itu kan dari ininya dari ibraninya Eloah nah di Arabnya itu ilah dia jatuhnya itu lama nggak pernah kelal-kelal nggak pernah kelal-kelal udah tahu kulitanya Allah ngapain orang-orang ini nyebutnya Allah ngapain orang Islam yang tersuka menyinggung kalau nggak tersinggung kalau nggak beragama ngapain lu menyinggung kalau nggak menyinggung tersinggung tuh ngapain ya karena kalian kan aslinya kok kan bahasa Yunani Yesus kalian kan dari Yunani bukan dari Arab kepercayaan orang lain berarti kamu beragama nabimu datang untuk ngurusin gitu untuk ngobrak ngabrik iman orang percayaan ngapain ada Yesus yang untuk ngobrak yang untuk ngobrak ngabrik Kristen makanya diambil dong istilah-istilah Arab itu diambil karena Yesus kan bukan datang dari Arab gitu loh kamu ketahuan banget kalau kamu itu iri bukan iri kalian punya misalnya contoh apostolos tuh harus karena apostolos bukan rasul gitu loh ngapain terus kalau misalnya ada yang murtad bilangnya Apistos gitu pendeta dibilangnya Potipus Maximus Jangan ngapain imam gitu loh kembalilah ke bahasa Yunani bangga dong dengan bahasa Yunani kembali ya ya boleh nggak saran-saran ya Nanti kalau ada yang bercerita kamu mau ini jangan-jangan Arab Cemplok Jangan Arab Yesus tuh bukan dari Arab kalian tuh benci Arab kembali ke Yunani ngapain lu kok jangan terselah dong itu kan istilah kami gitu istilah-istilah Islam itu aku yang kejang-kejang mau dari mana kayak terus kamu kejang-kejang tuh ngapain makanya nanti ini tahun 2023 semoga dirubah gitu revision yaitu menghilangkan istilah-istilah Arab kembali ke istilah-istilah Yunani itu bukti apa yang otak-otak itu Nabi juga digantinya sama profetos gitu loh kan bisa gitu ini ini cara berfikirnya pengikut apa ini pengikut yang mati Cemplok kenapa marah enggak bangga dengan Yunaninya kenapa kabar kamu ini bahasa emang coba tanya kayak pas kayak pas perjanjian baru bahasa Yunani nggak kayak pas bahasa jadi dari sini kamu kamu itu ketahuan kamu itu bukan pemuja Tuhan pemuja bahasa tahu nggak iya 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 gitu misalnya Israel aja bahasanya Ibrani aja nggak ada dia ke Yunani Yunani Islam juga Arab aja bahasanya ya nggak ada di Yunani Yunani itu aja itu aja yang dibahas Kristen kok malah nyamplok ke Arab dan ke Yunani Indonesia kores yang kamu bahas itu Islam aja nggak ngerti yang kamu bahas yang tahu itu kamu sendiri makanya itu enggak enggak mereka enggak ini Dungu berotak liat kenapa nih kekirsaan bahasanya Arab-Arab gitu ya kenapa kamu itu dulu karena dari surga bukan dari gurun kan karena kamu yang kamu yang kamu yang kamu kenapa kalian ngambil bahasa-bahasa istilah Arab jadi apa yang kamu ya kenapa dijawab dong ya ngerti ya ngerti cuman kamu doang kores kasih tahu gua kasih paham orang itu ngerti Yesus itu datang dari Israel aturan bahasa Ibrani bukan Yunani penting 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 tak kores yaudah kita kembali ke bahasa Yunani kalau bahasa Arab dan bahasa gue itu pendusta kembali ke Yunani mengapain kita mau percaya sama manusia pendusta macam kau yang penguja bahasa kenapa cemplok nggak mau kembali ke bahasa Yunani nggak berguna ayo dong kamu itu bahasanya Yesus bahasa ibunya Yesus di perjanjian baru berbahasa Yunani ini kita kasih pembuktian aja yang serius serius baru manusia-manusia itu wajib rasa Yunani sabar ini kenyataannya diterima aja sabar 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 memang kenyataannya gitu kok diterima aja tuh jadi pada cabutkan cemplok nih marah-marah terus orang disuruh percaya dengan pendusta kamu itu pendusta bisa apa bahasa coba nrkn hologos kohologos perpon dan kai teos itu kan Yunani bukan Ibrani bukan Arab ngerti yang lain jadi kembali itu jangan pakai firman firman kan dari Persia pakai logos gitu pada mulanya adalah logos kan enak yang kaya ngerti itu cuman kamu sendiri yang lain enggak yang yang mana yang mana yang cuma yang ngertinya cuma gua doang tuh yang mana yang bagian mana Emang nabimu tahu itu bahasa itu nabimu lebih hebat kau tahu tahu bahasa Nabi gue tahu itu nah ini nih ini bahasa Arop ini sesungguhnya aku diurukan dengan bahasa Arop supaya mengerti 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 artinya mengerti maknanya kan gitu kamu itu sudah ditolak Yesus kan enggak dia lebih kepada Yunani baca blok-baca 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 ya udah beres ini kita kasih pembuktian aja kasih pembuktian aja daripada suara dengkasi pembuktian aja kita disini diskusi mana yang mana yang benar itu kita kasih pembuktian aja udah gitu aja Allah Tuhan nih tujuin nabimu tahu bahasa yang lain tujuin SBT mutu tahu bahasa yang lain betul enggak maksudnya bahasa bawah yuang itu dalam perangkat gitu enggak ada tercampur kenapa kalian kenapa cemplok nggak suka sih dengan bahasa Yunani kenapa sih buce blok itu kena kena ini buce blok kena peringatan buce blok waduh buce blok kena peringatan kena peringatan buce blok parah-parah sih dia lo kesabar santai gitu loh data-bantah-data gitu aku pakai akhlakul karimah kalian pakai apa-apa ya kan jadinya gitu kan di kurek 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 bahasa Arab poligami apa apa bahasa Arab ya bentar-bentar poligami bikin ngerosokan poligami apa poligami yun bukan kan buce blok kena peringatan tunggu 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 kita buka poligami poligami tata takdud takdud azawad apa takdud azawad takdud azawad takdud azawad takdud azawad takdud azawad nah kalian dal alifzal waw jim takdud azawad kalian kalau bikin-bikin seminar itu mestinya pakai itu bro istilahnya kalian pakai iya misalnya seminar poligami jangan pakai seminar poligami karena itu bahasa Yunani pakenya kita jangan saling rempah ya teman-temannya berbeda pendapat boleh ya teman-teman kasihan juga loh kalau kita ada yang depot-depot nih lanjut-lanjut-lanjut bang ya silahkan silahkan iya nanti gua saranin itu iya iya aman aman bagus weh ini enak ini iya pendukung iya iya gitu kok gua makan orangnya fair gitu kalau misalnya memang memang istilah-istilahnya datang dari bahasa lain ya kita ganti gitu loh iya pakai istilahnya takdud jangan pakai poligami dong gitu giliran poligami aja nanti gua kasih aliran ke ulama-ulama gua betul berarti ketika lu bahas ke gua juga nanti poligami ya gua bilang nanti ah gak kenal apa itu poligami gua itu nanti wajar sih muslim kan gitu iya itu jadi balik lagi kalau misalnya elah itu menjadi Allah kemudian ilah ini dari akar kata apa ilah ini ya karena ilah itu atau Allah itu gelar di kami kami itu gelar elaha bar alaha anak Allah itu gelar bukan merujuk kepada nama karena ketika itu jadi nama itu jadi semakin sulit menjelaskannya gitu kalau di islam kan Allah itu nama contoh misalnya dua korintus empat nomor empat disini yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya injil tentang kemuliaan kristus yang ada yang adalah gambaran Allah disini ada dua ilah ada dua nih ilah dan Allah nah ini bahasa Yunaninya apa dua-duanya 1 korintus 8 ayat 4 1 korintus 8 ayat 4 coba di cek mungkin kita lebih coba lebih coba pakai itu tidak ada bukan kalau itu kan kalau itu kan ada alah alah yang alah yang bagaimana dan alah yang benar ini ada ilah disini 2 korintus 4 sangat beda nanti opencam aja main data aja kita disini ya kan kores lu kan panas susah iya betul oh bentar nanti naikin gua lagi nanti naikin gua lagi gua ganti akun dulu ya tunggu sebentar ya gua ganti akun dulu tunggu aja tunggu cuma ini kok 30 detik ya ilah jaman ini ya ilah itu merujuk kepada kesembahan lain dia kan ada komputernya nah itu kan kita mainkan aja dulu data kan itu kan lebih baik iya main data aja kita bang kan dia nonton orang-orang nonton tuh dimana teman-teman yang di tipping jangan lupa like-like ya videonya share-share kita like di follow-fo saling follow ya di saling puluh nanti bantau takeover ya aku mungkin sekitar 10 menit lagi mesti ada ini yoi ada urusan ini ada kirka mau naik bang bangga oke kirka semua tak naik bang kasihan juga aku cembok kena itu tadi peringatan makanya kita salam 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 gak ini enggak ini kasih usul aja untuk kita-kita semua itu Kak Cemploh dikasih peringatan karena apa abang 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 yang buka abang Andrik tolong dipertipkan jangan mereka mau kita itu diatur sekiranya dia itu memancing kita udah turunkan aja gak usah dinaikkan orang-orang yang bertobok gitu loh ima tutu enggak si sekoresnya gitu Kak Kirka iya jadi jangan mau terpancing gitu loh enggak begini Kak kalau si kores kalau kita ini kita baik dia baik loh Kak cuman Kak mungkin Kak Cemplok memang ini kali apa namanya terlalu emosi jadi dibawa lagi emosi sama siapa sama si siapa sekores gitu ya kalau bisa kata-kata dia kayak gitu jadikan ya udah tau Kak Cemplok orangnya kan memang semangat semangat untuk kan gitu jadi jangan mau terpancing gitu aja kata-kata jasmin tuh jasmin ya ya kalau mau ini satu menit aja abis itu benci dulu turunkan aja gitu ini dia itu munafik banget karena aku tahu dia kalau dia munafik banget tapi biar aja Kak Cemplok biar penonton yang menilai yang di bawah yang nilai aku yang kedua ya bu aku yang kedua ya buat pulau bu nanti pulau baik bu aku punya banyak ada yang banyak aku bukan sama dengan Kak Cemplok sama mamamu juga nenekmu dan keturunanmu satu rumah itu aku sama denganmu jangan komentar kau kayak gitu banyak baca kalau ada isi otak naik komentar-komentar yang gak bermutu ya aku anggap itu aku telan itu bulat-bulat kalau kelihatan kalau kelihatan kalau kelihatan kalau kelihatan kalau kelihatan nggak bisa masuk naik ini kita naik tadi bahasa jangan lupa jangan lupa di like-like guys sabar 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 memberikan siapa liat kalau bang Andre boleh boleh aku jadi moderator boleh caranya gimana Coba bang apa bang kak kate coba coba ajarin kereka klik 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 nanti pojok kelela oh iya kelela ambil moderator ambil moderator tambah moderator ya benar terus kompilmasikan ya benar tadi bangsa palang sama kores udah ya semangat 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 iya terima kasih kaya semangat mbak cemplok iya semangat mbak cemplok iya halo iya iya itu tadi saya kasih saran sih memang mereka pasti akan mereport gitu loh karena kita ngelawan muslim itu gak perlu banyak-banyak energi banyak-banyak energi melawan mereka sebentar aja marahnya kita bu satu kali aja udah cukup kalau berpikir satu kali aku gemes munafik munafik banget kalau di tempat kita pura-pura baik nanti dia di roomnya itu mau minta ampun mulutnya gemes iya nah teman-teman muslim juga saya ingatkan ya jangan jangan membuli bu cemplok kayak gitu dengan setting ingat dulu waktu paginda rosul menikah dengan Aisyah Aisyah juga dihujat pasti sama umat muslim kamu gak cocok kamu masih kecil kamu dibawa umur Aisyah dulu berontaknya bu cemplok cuma bedanya jaman dulu gak ada di band-band gitu iya masuk masih sabar aja bu Yasmin orang itu memang gitu ini kayak kan suaranya ya bukan emang tadi bahasa apa lang tadi bahasa apa poligami tadi bahasa masalah Allah itu loh masalah bahasa seakan-akan katanya orang Kristen itu ini kayak kurang ininya aku bilang bukannya kebalikannya saya bilang gitu terakhir yang yang merasa merasa kerdas kan yang merasa lebih mengerti daripada kita mentang-mentang mereka itu penemu semua mereka temukan mobil mereka temukan sepeda motor udah ini ya naikin yang selamat raharjo bukan akun yang ini yang selamat raharjo oh selamat raharjo bukan yang selamat raharjo iya iya selamat jangan lupa di request semua itu di temukan orang islam kecuali injil dan taurat mereka belum ketemu bener sekarang ditulis dong request request gitu nah cek cek 12 oke siap kita buka camp dulu ya ini direlay ke youtube kah kores yo x oh hai halo halo brother halo 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 hari ketujuh tunggu lah stay cute ini aku janggin akun spesial soalnya mantep loh saya ini ya saya siap siap kores ya nyari duit aja harus kayak gitu banget nyari duit apa tuh nyari makan aja harus apa buceplok ini bisa aja masing-masing bukannya bukannya Yesus itu bikin kaya ya enak tau bahasa Yesus itu bikin nah itu mulai kamu apa yaudah kita langsung lanjut kesini nah ini nih berarti kita akan gimana caranya eh gimana caranya oh kita kesini dulu kita ke balikin shoot nah ini nah disini dua korintus empat empat disini ada ilah disini ada alah nah ini ini tuh dalam bahasa hasilnya tuh bedanya apa coba katanya pinter tanya lagi enggak edwin tadi katanya bisa menjelaskan katanya silahkan edwin makanya ilah dan alah disitu itu dipakai oleh LAI untuk menjelaskan mana sesembahan yang berhala mana sesembahan yang benar gitu kores berarti ilah yang kecil sama alah yang hanya kecil bedanya apa bedanya adalah karakter karakter disitu oke karakternya gimana ayat 4 justru dijelaskan bahwa ilah atau berhala itu itu enggak ada 1 korintus ya nunggu kita baca dari ayat 3 atau 5 ya 1 korintus 8 ini kita 2 korintusnya 2 korintus 4 nah sip nah ini yang mana ini ada tulisannya dari 3 kita salah dari 3 kita salah yang esak coba lihat ada tetapi orang yang mengasihi alah ya dikenal oleh alah ini oleh alah yang mana dikenalnya yang benar coba-coba ya ulangin ulangin tetapi orang yang mengasihi alah ia dikenal oleh alah alah yang benar berarti ini nah kemudian kita yang keempat ya tentang hal makan daging persembahan berhala ini kalimat tohid nih ini kalimat tohid nih baca hari persembahan berhala kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada alah lain daripada alah yang esah oke iya ilah itu adalah alah lain berarti apa bedanya apa itu bedanya yaitu alah yang sejati dengan alah yang merupakan hayalan atau berhala atau alah lain itu sama ilah ini ini alah lain alah lain bukan alah yang benar berarti walaupun alahnya gede bukan karena dia udah pake alah yang lain oh terus ini alah yang kecil gimana nih ini alah yang kecil iya alah yang kecil itu merujuk bisa merujuk kepada manusia contohnya waktu musa disebut alah bisa kalau yang ini gak bisa kalau yang ini bisa ya kalau dia pake ilah berarti itu negatif kalau dia pake kata alah lain berarti itu sama dengan ilah ya kan gak mungkin ada kata ilah yang lain berarti kalau ada ilah yang lain yang kita sembah ilah dong ilah cuma satu sih cuma satu disini doang sih ya itu merujuk kepada sembahan yang negatif gitu loh coba kita lihat bahasa Arabnya ya satu korintus coba kita lihat John misalnya Edwin suka takut nih kalau kita udah ke biblos bahasa Arab ini biblos ya bahasa Arab tuh gak usah bilang biblos bahasa Arab aku udah gemetaran ini kores ini udah gemetaran nih pantat gue nih apalagi kalau udah bahasa-bahasa bahasa-bahasa surga bahasa-bahasa surga 088 surga nanti masuk surga bilang Assalamualaikum nah ini coba kita lihat disini ada gak kata Allah disini ini 1841 ya ini koptik church ini udah yesus banget ini tuh koptik church.net kita lihat disini oh ini ilah ilah nih bukan alah kenapa ya ilah coba jelaskan iya disini ilah nih kan kalau kalau misalnya kita mau 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 Allah misalnya kita mau Allah tuh gampang kita lihat di Yohanes 3.16 misalnya kita lihat Yohanes 3.16 nah nih kalau disini kita lihat anahu kahakadha ahaballahu ahaballahu tuh kasih Allah ya ahabah hab kasih atau gak cinta ahabah ahaballahu ahaballahu cintanya Allah oh ini Allah ini lihat alif alif eh mau gimana sih gue bisa gak ngeblok aduh gak bisa alif ayoi ini pokoknya alif lam lam ha Allah nah kita lihat disini disini gak alif lam lam ha disini ilah to gitu jadi kekristenan Indonesia kok tidak bisa menggunakan kata dengan baik dan benar mengenai kata Allah ini iya kan kamu mencocok-cocok logikan LAI dengan tulisan koptik nah itu masalah tulisan koptik juga kamu gak tau ngambil dari mana bro oh berarti ini koptik ini sesat ya tidak ada yang bilang koptik itu sesat tapi permasalahannya adalah bahasa serapan kamu bandingkan dengan bahasa serapan misalnya kalimat kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah gabungan kata sementara dalam bahasa Arab kalimat itu artinya apa gabungan kata kalian kenapa kalau gitu kenapa kalian menyerap bahasa yang kalian gak ngerti loh kita kan pakai bahasa Indonesia brother kita kan pakai bahasa Indonesia lupa ingat kalau misalnya pakai bahasa Indonesia harusnya orang Hindu dan Buddha juga menggunakan kata Allah ya kepada Tuhan ya gitu apa bedanya kalimat sama kalam kalimat itu gabungan kata atau kata kalimat itu kata nah kalau di Indonesia kalimat itu gabungan kata meskipun Indonesia menyerap dari bahasa Arab yang kalimat dalam bahasa Arab itu adalah kalam kalam itu kalimat bukan dong salah dong jumlah kalau dalam itu kumpulan kata-kata yang tersusun itu namanya jumlah dalam bahasa Arab enggak dong gimana sih makanya kalimat dalam bahasa Arab itu kalam bukan kalam itu artinya bicara contoh misalnya al-arof 143 kalam itu udah firman itu kalau itu al-arof itu urusan al-quran itu urusan kalian kami kita kan bahasa Arab kita kita kan ngomongin bahasa Arab bahasa Arab yang di dalam Al-Quran itu kamu kira orang Arab mengerti nah disini mungkin cuma 20% yang ngerti bahasa Arab dengan ada Al-Quran nah disini apa artinya iya itu bukan bahasa Arab hari-hari telah berfirman tuh firman tuh kalam artinya bukan kalimat ya firman firman kalam ya bukan kalimat ya firman kalimat ayah firman itu kalam bukan kalimat kalau di Indonesia kalimat itu gabungan kata-kata iya kita kan ngomongin bahasa Arab nih iya jadi Arab itu adalah bahasa yang menyesatkan juga makanya tidak dipakai ini berarti nih eh koptik church kamu tuh pake LA jangan pake bahasa Arab sesat bahasa Arab itu ayo pake LA aja karena kalau LA ada Allah disini bro namanya aja namanya aja udah koptik makanya bahasanya koptik bukan Arab itu udah kejiru koptik itu bahasa yang berbeda dari Arab Arab itu bahasa yang baru ya kita coba Arabic Bible ya kita buka Arabic Bible layannya misalnya apa tadi satu bahasa Arab juga aku juga jadi gak yakin juga ujung-ujungnya gitu waduh waduh maka aku kan gua bilang juga kayak pas tuh takut banget kalau udah kita ke Biblos bahasa Arab iya aku takut iya aku takut orang mikir percaya gitu kita aku aku kan mereka kita mah tahu ini 1884 Arabic Bible kita mau buka yang mana ini ya study Bible info ya study Bible kita buka ya oh ngapain Bible mau diutak atik-atik kami gak bertanya baginya 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 rusuk itu gak gak bertanya ngerti wah 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 nah isya ilahu aharu ilah wahid ini 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 kok gak Allah tuh lihat tuh bisa kelihatan ya 1 8 4 gimana gimana ini mendingan kamu gak bisa bahas gak bisa bahas Al-Quran ya gitu gimana makanya kan bingung ini kita akan langsung ke bahasa Yunaninya aja deh kita bahasa Yunaninya kamu turang bahasa apapun kamu tuh turang emang kamu percaya sebentar boleh boleh berpendapat lagi sebentar teman-teman mohon dijawab ya kira-kira kita kan bahas Korintos ya Johannes Matthius saya mau nanya kira-kira semasa hidup Baginda Rasul mereka sorry semasa hidup Baginda Rasul waktu masih hidup dia pernah baca Matthius Korintos Johannes gak teman-teman oh nah ini nih tuh oh disini idolotiton gitu nah tuh ini ini 184 ya gimana gimana ini udah bahasa Yunan ini udah gue keluarin nih yang disebutkan itu gak Bible kita udah ke Bible kita udah ke Bible Nabi Muhammad gak ada bahasa Yunaninya gak belajar bahasa Yunaninya mana ada dia dia kayaknya Muhammad tapi bahasnya nggak ada kamu yang sekarang kita lihat ini ya Bible ini 184 melampaui Nabi dan Rasulmu bro iya saya menghormati untuk Anda tidak melampaui Nabi dan Rasul nggak apa-apa ini kan jaman digital gitu jaman Rasul kan enggak ada jaman digital jadi kita bisa tahu lebih jauh jaman dari nomor nah ini idol titon ini nah ini idol titon idol terus disini adanya Teos tuh kan kenapa idol ini menjadi Allah disini aduh aku 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 iya coba yang 185 kita lihat kita lihat oh disini Teo ini sini ini 85 1 Korintus 85 ini disini Teo iya kenapa kok krisuran Indonesia seneng banget pakai bahasa Arab lagi kita buka buka kita bacain aja sampai selesai oke bentar ya baginda rasul aja gak pernah buka Korintus loh ini bisa baca iya belum ada zaman ini jiswa dulu nah kita baca ya kaigar kaigar yang bacanya ngintip ngintip eip rsd legomenoi teo wii teo wii disini makanya kembalilah kepada teos gitu loh etn orano et epiges hospere eisin teoi lagi-lagi tuh semplok gimana ini ya kores kores enggak bagaimana enggak bagaimana tuh kores aku enggak makanya kembalilah kepada teos kalian itu gitu loh siapa bilang saya tetap percaya dengan Tuhan Yesus Kristus Yesus itu teos gitu bukan Allah Tuhan yang nyata bukan teos yang nyata gitu lho dia dia teos yang ada di sorga amin amin gitu hanya percaya kepada Tuhan Yesus aku aku jelaskan lagi Yesus yang adalah teos yang maha kuasa gitu semplok ya menurut aku ini teos disini loh disini teos bukan awal dulu kores bu jemblok metatron silahkan baginda masih hidup itu sudah zaman digital contohnya apa waktu peristiwa itromerox ya baginda rosul itu berdialog dengan Musa Musa tidak mungkin berbahasa Arab ya tidak mungkin juga baginda rosul berbahasa ibrani apalagi ibrani kuno sehingga mereka pasti pakai google translate itu Musa menganjurkan kepada Muhammad untuk eh sholatnya tujuh waktu aja jangan 50 itu pasti dia pakai google translate terus play udah jaman digital karena kamu tidak bisa menjelaskan hal itu bagaimana Musa dan Nabi Muhammad berdialog jelasin itu iya intinya yang mereka bahas itu adalah Allah dan juga sholat kepada Allah bukan sholat kepada Teos itu intinya sih begitu aja pakai bahasa Pak pors pakai bahasa roh pakai bahasa roh berarti ada luga dong disitu ya iya hal 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 shikar raba gitu tapi itu tetap intinya coba bilang bahasa roh coba intinya itu Muhammad kita tidak menggunakan kata Teos Yunani lho kenapa kalian malah menggunakan kata Allah harap kembalilah kepada Teos gitu loh siapa yang bisa berbahasa roh siapa kamu bisa coba Allah 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 shikar raba apa itu artinya artinya cuma roh yang bisa ngerti tidak jelas paling Allah Allah Muhammad di jelang bahasa ini gimana dong intinya kan yang penting jangan ini jangan menggunakan kata Allah lagi gitu pakailah kata Teos Yesus adalah satu-satunya Teos yang maha kuasa boleh sebentar bu cemplok ini kan mantan muslim saya nanya sama bu cemplok kira-kira baginda rosul sama Musa itu Nabi Musa ngobrol pakai bahasa apa bu waktu dulu kalau di muslim itu biasanya enggak pernah di ini dibahas itu enggak pernah dibahas secara detail dia kita hanya ini tentang nabinya doang gitu jadi enggak dibahas secara detail sebenarnya kalau kores ini kayak macam orang yang mencari kesalahan mencari kesalahan gue mencari kesalahan gue memberikan kebenaran yang ada gitu misalnya Elia Musa dan Yesus kita bertemu ngobrolnya bahasa apa bahasa Yunani karena tertulisnya bahasa Yunani di dalam perjanjian baru luar enggak ada masalah enggak ada di bahasa bahasa Yunani kalau di Islam kan cuma menghafal doang membaca itu itulah kenapa bahasa Arup ini lengkang oleh waktu gitu sedangkan kalian enggak teos kalian sudah hilang kalian akhirnya meminjam orang Islam orang Islam takbir 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 bacaan mu sudah salah kalau yang mana yang pakai tajud yang dimana yang dimana yang pakai tajud yang dimana itu seperti itu kenapa nabimu enggak ngasih ngacauin yang ngajarin siapa salah kamu keluar ya bagi nerotel bahasa roh waduh diketawai nama Luga dong hehehe mana Tores Tores tadi namanya sama mungkin tadi kayaknya ada suara listriknya bunyi-bunyi kebiasaan dia